Ayub, orang yang saleh dan jujur. Ayub 1 ayat 1 ayat 3b ayat 6-12 Ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis, dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Terima kasih telah menonton!